Artis Rizky Bilar membocorkan ritual yang wajib dilakukan dengan Lesti Kejora sebelum tidur demi jaga keutuhan rumah tangga mereka. Nikahi Lesti Kejora pada April 2021 secara seri, kehidupan Rizky Bilar lengkap dengan kehadiran anak pertama mereka, Muhammad Lestlar Al-Fatih Bilar. Rizky Bilar mengatakan ritual sebelum tidur itu adalah kunci keharmonisan rumah tangga mereka, rupanya hal yang dimaksudnya adalah perihal komunikasi. Rizky Bilar menegaskan bahwa rumah tangga bisa bertahan jika suami dan istri memiliki komunikasi yang baik. Menurutnya, itu merupakan sebuah kunci kehidupan rumah tangga yang harmonis. Kalau dari saya sih, pentingnya sebuah komunikasi. Kunci sebuah hubungan itu adalah komunikasi, kata Rizky Bilar. Adapun demi mewujudkan hal tersebut, Rizky Bilar dan Lesti Kejora sebelum tidur akan melakukan ritual. Mereka akan bercengkrama, satu sama lain menjelang tidur mengenai pembahasan berat dan apapun soal hari-hari yang mereka jalani. Kita setiap malam selalu agendakan untuk diptol atau pilotola sebelum tidur kita ngobrol, kata Rizky Bilar. Tak jarang, mereka seling berdiskusi dan mengevaluasi atas apa-apa yang perlu diperbaiki. Kita diskusi apa nih? Besok rencana kita apa? Atau evaluasi dari apa yang terjadi sebelumnya? Rizky Bilar dan Lesti juga berbagi cerita hari ini satu sama lain. Apa yang terjadi hari ini? Apa yang bikin pasangan kita nggak nyaman? Jelasnya, ucapan Rizky Bilar tersebut dibenarkan oleh Lesti. Lesti juga turut mengatakan, tak jarang ia dan Rizky Bilar berselisih paham. Namun hal itu tak berjalan lama. Mereka akan segera berbaikan setelah berkomunikasi satu sama lain. Nggak sampai berantem. Karena kita kalau ada ribut kecil, ya kita ingin langsung selesaikan. Nggak ingin berlarut-larut ujar Lesti Kejora. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan kami dan tim, minta maaf. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!